What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arief King dan hari ini edisi berbeda teman-teman gue mereview oli mesin ya MPX1, setelah sekian lama kita ngebek-ngebek oli samping terus nah ini gue pengen nge-review oli ini teman-teman jadi gini teman-teman, ini gue sebenarnya pengen coba-coba doang ya maksudnya apakah, dulu gue denger isu bahwa oli mesin untuk motor 2TAC itu gak begitu berpengaruh dan gak begitu penting ya, jadi akhirnya gue riset sendiri apakah dari segi fungsinya demikian, demikian artinya tuh ya gak begitu berpengaruh atau mungkin dari segi fisiknya juga gak banyak berubah nah jadi gue pengen ngetes sendiri teman-teman gue taruh di botol transparan gitu, apakah fisiknya juga berubah warna, berubah tekstur itu gue pengen nyoba sendiri dan akhirnya hari ini terjawab sudah, jadi akan gue share ke kalian teman-teman dan by the way ini gue beli dengan harga Rp60.000 ya teman-teman ya di Jakarta Utara, di daerah Semuru Batu gue beli dengan harga Rp60.000 dan menurut gue ini mahal banget teman-teman ya mahal banget, gue lihat di online itu bisa MPEX 1 ini sekitar yang 0,8 ya dapet Rp30.000 atau Rp35.000 ya Rp35.000 lah, Rp35.000 itu udah murah tapi di offline bisa harganya Rp60.000 teman-teman itu kalau sama ganti kalau gak sama ganti dia kurang Rp5.000 doang jadinya Rp55.000 teman-teman ya begitulah ya cuma gue gak masalah udah lanjut masuk bengkelnya, masa gak gue beli ya kan sudah-sudah gue beli dan ini dia dan habis ini gue akan nunjukin bentuk fisiknya apakah berubah atau enggak teman-teman jadi jangan di skip ya dan ini dia teman-teman sebelumnya gue pake oli yang mahlup selama kurang lebih 4 bulan ya teman-teman dan akhirnya baru gue ganti sekarang dan ini kalian juga mungkin meratin atau enggak ya kalau gue sih baru meratin kali ini teman-teman karena ternyata ternyata faktanya teman-teman ini olinya warnanya berubah dan apa ya teksturnya juga berubah teman-teman ini dia aduh tangan gue licin lagi nih ini oli bekasnya teman-teman ya warnanya kayak gini teman-teman gelap dan dibilang jernih sih tuh kayak gitu teman-teman gelap sih cuma enggak sehitam kayak olimpatak ya cuma dia hitam teman-teman tuh dan dia encer ya encer banget tadi gue pas nuang tuh keliatan encernya dan ini yang baru teman-teman nih tuh ini baru nih tuh bayangin bedanya tuh tadi gue compare ya ini kan ada sisa sedikit ya pas masih belum gue tuang masih ada sisa yang baru ini oli amaluk dia warnanya persis dengan mpx yang baru ya oli amaluk yang baru itu mirip dengan oli mpx1 yang baru sama-sama kayak gini warnanya tapi setelah dipakai menjadi bekas dia jadi begini teman-teman artinya ada perubahan warna dan bentuk fisik teman-teman ini kalau yang baru tuh begini nih tuh berat ya tuh lebih kental sedangkan yang second tuh tuh lebih encer encer gitu teman-teman ya berarti kesimpulannya secara fisik ya secara fisik oli mesin untuk motor dua tak itu berpengaruh teman-teman ini gue pemakaian 4 bulan ya ini berpengaruh menjadi lebih encer dan juga berubah warna menjadi lebih gosong gitu dan untuk pemakaiannya ya teman-teman selama 4 bulan ini gue sekalian nge-review ini nih amaluk ya untuk amaluk ya untuk amaluk dia ini setelah masuk ke bulan ketiga ya setelah masuk ke bulan ketiga ini kopling gue jadi sering selip teman-teman kopling jadi sering selip terus perseneleng juga masuknya udah mulai kasar teman-teman keras gitu tenaganya juga udah gak udah gak empuk lagi gitu ternyata berasa teman-teman cuma ya di area situs itu doang antara kopling sama perseneling cuma kalau masalah gear ya gue gak begitu ngerasain teman-teman setelah gue ganti kebetulan kalau untuk oli mesin itu kita bisa ngerasainnya instant ya teman-teman jadi ketika oli bekasnya dituang ditukar oli baru itu langsung berasa ya kan beda dengan oli samping kita harus nunggu sirkulasi dulu selama mungkin sekitar ya puluhan kilo 50 kiluan baru berasa nah kalau oli mesin enggak itu jadi langsung tuang langsung berasa gitu teman-teman dan ini rasanya ya enak-enak aja gitu loh sama kayak pas pakai oli amaluk ini baru dan ketika gue ganti MPX1 ya baru sama sama-sama enak persenelingnya dan juga koplingnya tuh gak selip gitu nah mungkin untuk 4 bulan ke depan gue gak tau perubahannya kayak gimana ya teman-teman cuma kalau kata teman gue oli Honda ini oli ini oli gratisan gitu ketika service gratis motor Honda kalian baru kan dipakainya oli ini gitu oli mineral oil setahu gue ya gitu teman-teman itu untuk review pemakaiannya jadi ya untuk ketika posisi sama-sama baru mereka hampir gak ada bedanya teman-teman gitu cuma gak tau nih setelah 4 bulan apakah kopling slip juga atau enggak gue gak tau gitu ya cuma yang jelas ini bentuk fisiknya udah gak gak keren banget cuy tuh encer banget jelek banget anjir 4 bulan teman-teman gue udah ngerasa mulai gak enak gue ganti gitu oke ada yang perlu ditanyakan tulis aja di kolom komentar dan tunggu gue di video selanjutnya ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya